Assalamualaikum wr. wb Yang perilakunya diatur berdasarkan agama Islam dan didasari dengan tawhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai salah satu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan Kebutuhan yang terbatas dalam lingkup syariah Langsung aja sekarang kita ke perdagangan dalam Islam Salah satu kebutuhan dasar setiap orang ialah makan dan minum atau segala sesuatu untuk kehidupan dan kelangsungan hidup Setiap orang wajib berusaha sendiri semampunya untuk mencukupi segala kebutuhannya Yakni dengan bekerja di bidang apa saja yang halal dengan niat untuk mendapatkan rezeki yang berkah di jalan Allah SWT Agar tercapai seperti cara berdagang Rasulullah agar sukses dan berkah Langsung ke salah satu Nah salah satu jalan rejeki yang terbaik paling luas ialah berdagang Namun dalam Islam dagang ada begitu banyak dan diatur dalam buku Ini beragama jenis dagang yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam Islam Pada kesempatan kali ini penulis mengulas lengkap mengenai hal tersebut Berikut selengkapnya mengenai hukum dagang dalam Islam Nah hukum dagang dalam Islam yaitu Satu, dagang sesuai syariah dalam Islam dianjurkan oleh Allah Nah dua, jika tiba waktu ibadah, sholat, kita harus berhenti dan dagang harus ditinggalkan Dan ketiga, dagang harus dengan niat ibadah Nah sebelum berdagang kita berdoa kepada orang semoga rejeki kita mengalir dan dagangan kita habis Dan keempat, dagang harus dilakukan dengan sesuai aturan Islam Jadi hindari makanan yang haram dan berdaganglah dengan makanan yang sudah terverifikasi halal Dan yang kelima, mengambil keuntungan yang wajar Kita boleh beruntung tapi tidak boleh beruntung yang lebih besar Karena itu nanti jadi hukumnya riba ataupun tidak baik Dan keenam, dagang harus jujur dan adil Jujur dan adil Dan ketujuh, larang menipu dalam berdagang Jadi berdagang sesuai isi hati dan tidak boleh bertipu Ataupun merancuni orang-orang tersebut Dan kedelapan, larangan mengubah atau mengurangi timbangan Jadi kita tuh harus jujur Tidak boleh kayak misalnya mengoplos dagangan ataupun mengurangi itu tidak baik Banyak tuh yang begitu tuh Dan kesembilan, pembeli boleh memeriksa barang dagangan yang teliti Karena tidak semua orang Tidak semua orang membeli dagangan kita itu percaya dengan isi dagangan kita Jadi ketika kita pembeli ingin memeriksa dagangan kita Jadi harus diperboleh dan tidak boleh marah Dan yang ke sepuluh, dilarang dagang barang haram Contohnya kayak alkohol dan daging-daging yang Pokoknya harus terperifikasi halal Dan terus Dan disini ada definisi sirkah Apa sih definisi sirkah itu? Nah, dalam bahasa Arab Definisi sirkah Yang berarti pencampuran atau interaksi Bisa juga artinya membagikan sesuatu antara dua orang atau lebih Menurut hukum kebiasaan yang ada Sementara dalam terminologi ilmu fikih Arti sirkah Yaitu persekutuan usaha untuk mengambil hak Atau beroperasi aliansi mengambil hak Mengisyaratkan apa yang disebut sirkatul amlaktum Sementara alianas dalam beroperasi Men sirkahkan yaitu sirkatul uskud Jadi disini ada macam-macam sirkah Sirkah itu ada dua macam Yang pertama ada sirkah hak milik atau sirkatul amlak Yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih Dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikan Seperti jual-beli, hibah, dan warisan Yang kedua ada sirkah transaksional atau sirkatul ukud Yakni akan kerjasama antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan Disini juga ada macam-macam dari sirkah transaksional Sirkah transaksional menurut para ulama Terbagi menjadi beberapa bagian Yang pertama itu ada sirkatul iknan Atau persekutuan dalam modal usaha dan keuntungan Yang kedua ada sirkatul abdan atau sirka usaha Yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam usaha yang dilakukan oleh tubuh mereka Seperti kerjasama sesama dokter di klinik Atau sesama tukang jahit atau tukang cukur dalam satu pekerjaan Yang ketiga ada sirkatul wujud Yakni kerjasama dua pihak atau lebih dalam keuntungan dari apa yang mereka beli dengan nama baik mereka Yang keempat ada sirkatul mufawadu Yakni setiap kerjasama dimana masing-masing pihak yang beraliansi memiliki modal, usaha, dan hutang Di hutang yang sama dari mulai berjalannya kerjasama hingga akhir Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang bank Bank dalam Islam ya teman-teman Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang pelaksananya berdasarkan hukum Islam atau syariah Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman atau riba Serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha yang bersifat haram Sistem perbankan konvensional tidak dapat menjamin absennya hal-hal tersebut dalam investasinya Misalnya dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram Usaha media atau hiburan yang tidak islami dan lain-lain Meskipun prinsip-prinsip tersebut mungkin telah diterapkan dalam sejarah perekonomian Islam Namun baru pada akhir abad ke-20 mulai berdiri bank-bank Islam yang menerapkannya bagi lembaga-lembaga komersial Atau semiswasta dalam berkomunitas muslim di dunia Di sini teman saya akan menjelaskan tentang perkembangan sistem perbankan syariah Nah jadi perkembangan sistem perbankan syariah Di dalam sejarah ekonomi kaum muslimin Pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah Telah menjadikan bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah Praktek-praktek seperti menerima titipan harta Meminjamkan uang untuk keperluan bisnis Serta melakukan pemiriman uang telah lazim dilakukan ketika itu Rasulullah sendiri pernah dititipin harta oleh orang-orang kurois pada waktu itu Sehingga diberi gelar al-amin Karena terpercaya memegang amanah Sedangkan dalam perkembangannya di zaman Bani Abasyah Yang mempunyai keahlian untuk menyimpan atau menyalurkan dan mentransfer uang tersebut Nah prinsip-prinsip umum bank syariah berserta konsepnya Dalam menjalankan usahanya Bank syariah harus tetap terpedoman pada nilai-nilai syariah Prinsip itu terpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis Prinsip yang diterapkan bank syariah meliputi Satu, prinsip pengharaman riba dan prinsip kesamaan Nah prinsip pengharaman riba Prinsip pengharaman riba ini tercemin dari praktek pengelolaan dan nasabah Dana yang berasal dari nasabah menyimpan harus jelas asal-usulnya Sedangkan penyaluran dalam usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah Nah sedangkan prinsip keadilan Prinsip ini tercemin dalam penerapan sistem bagi hasil yang mengambil keuntungan berdasarkan hasil kesepakatan oleh dua pihak Dan sedangkan prinsip kesamaan, prinsip ini tercemin dengan menetapkan posisi nasabah serta bank pada posisi yang sederajat Pandangan terhadap bunga bank bagi dua organisasi besar Islam Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama Ilmuhamadiyah Perbedaan pendapat dari yang termasuk organisasi Nahdlatul Ulama Ada yang mengatakan halal dan ada yang mengatakan haram Bahkan belum biasa ditentukan halal dan haramnya bunga bank tersebut Haram yang dimaksudnya itu bunga bank yaitu dipungut bank terhadap orang yang melakukan yang tidak diselamatkan oleh riba secara mutlak Dan dari kesimpulannya sendiri yaitu seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa bunga bank atau riba sangat diharamkan oleh riba Islam Riba juga dapat menghancurkan ekonomi maka dari itu prinsip yang berkaitan dengan riba lebih baik dihilangkan karena dapat merindikan Dan disini saya akan menjelaskan mengenai kooperasi menurut Islam Kooperasi atau syirka ta'awuniyah dalam pandangan Islam Syukah berarti ikhtilat atau percampuran Mendefinisikan sebagai akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan Definisi ini dari Mazhab Hanafi Sebelum membahas tentang kooperasi syirka ta'awuniyah Syirka secara umum disyariatkan dengan kitabullah, sunnah, dan isjimah Kooperasi syariah merupakan sebuah konversi dari kooperasi konvensional melalui pendapatan yang sesuai Dengan syariah Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya Konsep pendirian kooperasi syariah menggunakan konsep syirka'ah memuafado Yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih Masing-masing memberikan konstitusi dana dalam porsi secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih Nah jadi teman-teman kesimpulan dari video ini Tentang tugasnya agama Kesimpulannya adalah Mendirikan kooperasi itu dibolehkan karena dasarnya untuk menolong dan demi kemas Kemasalahan manusia karena tidak ada unsur merudikan ataupun menzolimi Sebagai berdasarkan dari Al-Quran dalam surat Al-Ma'idah ayat 2 Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan sesuatu Kebajikan dan takwa Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran Dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT Allah Maha Adil Maha Nyayang dan Maha Saudaranya Dan Allah amat berasiksa Jadi kesimpulannya yang tadi itu merupakan dari kesimpulan kooperasi menurut Islam ya teman-teman Dan sedangkan menurut kita Berkooperasilah sesuai Ajaran agama Islam Tidak merugikan orang lain Dan tidak merugikan diri sendiri juga Dan kooperasi itu kan kayak Dan bunga untuk bunga kooperasi itu Janganlah kalian untuk meningginikan bunganya Karena kita pun membayarnya Dengan uang dicari Dan tidak ada kalau libar-libar itu Oke Sekian dari kami Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh